Balita berusia 3 tahun meninggal dunia usai tertabrak mobil di area wisata pantai Tanjung Pendam, Belitung pada Rabu 6 Desember 2022 sore. Balita tersebut diduga terjatuh dari saat dibonceng ayahnya dan tiba-tiba terlindas mobil yang melaju dari arah belakang. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani saat reskrim polres Belitung dan supir mobil sudah diamankan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Dede Suhendar, reporter pos Belitung. Silahkan laporan Anda, Rekan Dede Suhendar. Baik, Yustina dan Tribuners, bisa kami sampaikan seorang Balita berusia 3 tahun dikabarkan meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan di area pantai wisata Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung pada hari Rabu 7 Desember 2022 sore lalu. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.43 WIB, di mana ketika orang tua korban dan bersama korban sendiri melaju menggunakan sepeda motor ingin keluar dari area wisata pantai tersebut. Namun ketika mendekati area bermain, tiba-tiba diduga anak korban ini terpeleset dari motor tersebut hingga jatuh ke arah kanan jalan. Namun sayangnya dari arah belakang muncul kendaraan mobil Honda Brio Putih yang menabrak bocah tersebut hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Orang tua korban sempat membuat postingan di media sosial pada malam harinya dikarenakan pengendaraan mobil sebut sempat meninggalkan lokasi kejadian yang menyebabkan nyawa anaknya melayang. Postingan sebut sempat menghebohkan dunia maya sehingga menyita perhatian ratusan para netizen yang menginginkan sopir dari mobil sebut mencerahkan diri. Setelah mendapat laporan dari orang tua korban, jajaran CRS Krim Polis Belitung langsung mengamankan sopir dari mobil Honda Brio Putih yang diketahui memiliki plat yaitu BN343WY dan saat ini sudah diamankan di Mapores Belitung. Sementara ini, kasat reskrim Polis Belitung, Ibtu Edi Purwanto menyampaikan bahwa kasus tersebut sedang diselidiki oleh jajarannya. Apakah memang terdapat unsur kelain ataupun ada unsur penyebab lainnya dari kejadian tersebut? Demikian istilah.